Halo 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 selamat sore selamat pagi selamat siang dan juga selamat malam tergantung kalian nontonnya pada jam berapa Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Diloposaurus ya teman-teman seperti yang ada di video ini adalah animasi Jadi ukurannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya Diloposaurus adalah genus dinosaurus teropoda yang hidup di tempat yang sekarang menjadi Amerika Utara Selama Jurassic awal sekitar 193 juta tahun yang lalu Tiga kerangka ditemukan di Arizona Utara pada tahun 1940 Dan dua yang paling diawetkan dikumpulkan pada tahun 1942 Spesimen paling lengkap menjadi holotide Spesies boy dalam genus megalosaurus Bernama M. Material adalah Samuel P. Wallace pada tahun 1954 Welles menemukan kerangka yang lebih besar milik spesies yang sama pada tahun 1964 Begitu teman-teman tentang sejarah Diloposaurus Dimana pertama kali ditemukannya dan digambarkan berdasarkan kerangka dan tulang belulang Dan atau fosilnya Nama genus berarti kadal jambul 2 ya Dan nama spesiesnya menghormati John Watteril Yaitu seorang anggota Dewana Fajo Spesies lebih lanjut telah ditemukan termasuk bayi Jejak kaki juga dikaitkan dengan binatang ini Termasuk jejak istirahatnya atau teman habitat dimana binatang ini tinggal Spesies lain Diloposaurus Sinensis dari Cina Dinamai pada tahun 1993 Tetapi kemudian ditemukan milik genus Sinosaurus Begitu kawan-kawan semuanya Dengan panjang sekitar 7 meter Atau 23 kaki Wow Kalian bisa bayangkan 7 meternya ya teman-teman Kalau ini hanya sebuah aplikasi atau animasi saja Dengan berat sekitar 400 kg Wow Wow Diloposaurus adalah salah satu dinosaurus pemangsa besar Yang paling awal Meskipun itu lebih kecil daripada beberapa teropoda Di kemudian hari Tubuh itu namping dan ringan Dan tengkoraknya proporsional besar Tetapi halus Moncongnya sempit dan merahang atas memiliki celah atau kekusitan Di bawah lubang hidung Ia memiliki sepasang lambang memanjang Berbentuk pelet Eh pelet pelat Berbentuk pelat pada tengkoraknya Mirip dengan kasuari Bisa megar gitu Nah megar kayak gitu teman-teman Itu adalah ciri khas dari Diloposaurus ya teman-teman ya Dengan dua lambang Mandi bula Itu ramping dan halus di bagian depan Tetapi jauh Diginya panjang Melengkung tipis dan terkompresi Kesamping mereka Yang di rahang bawah Jauh lebih kecil daripada rahang atas Kurang lebih seperti itu penggambarannya Tangannya memiliki 4 jari Yang pertama pendek tetapi kuat dan memiliki cakar besar Kedua jari berikut lebih panjang Dan lebih ramping dengan cakar yang lebih kecil Dan yang keempat adalah Bisa tulang paha besar Kaki pokok Dan jari kakinya cakar besar Istimewa ya Dia bisa mengembang pada bagian pipihnya itu Seperti sebuah platte Dengan pasuari B Semudah megar gitu Nah Ukurannya aja 7 meter Wah Dibayangkan Kayak apa ya Panjangnya itu ada 7 meter Gede banget berarti ukuran aslinya ya Wow Kalian bisa bayangkan Kalau dia hidup di zaman ini Wah Hari bro Habis kita dimakan Hehehe Diloposaurus adalah anggota keluarga dari Diloposauridae Bersama dengan Dracovenator Sebuah kelompok yang ditempatkan Di antara Collapsidae Dan kemudian Teropoda Diloposaurus akan aktif Dan bipedal Dan mungkin memburu hewan besar Bisa juga memakan hewan dan ikan yang lebih kecil Karena terbatasnya rentang berat Dan pendeknya tungkai depan Mulut mungkin malah melakukan kontak pertama dengan mangsa Jadi Kalau menangkap mangsa itu dengan mulutnya ya Pertama Ali Ketimbang dengan tangannya Begitu teman-teman Mereka terlalu lemah untuk pertempuran Tetapi mungkin telah digunakan dalam tampilan visual Seperti perkenalan spesies dan seleksi seksual Itu mungkin telah tumbuh dengan cepat mencapai tingkat pertumbuhan 30 hingga 35 kg Pertahun di awal kehidupan Itu pola pertumbuhannya kayak gitu ya teman-teman Untuk makan menangkap makanan Dia akan lebih mengutamakan Menggunakan mulut atau rahangnya Menggigit Kemudian tangan untuk mencapit dan membaginya Itu kurang lebih sih seperti itu polanya Inilah Diloposaurus Memiliki tonjuran kayak jengger di bagian kepala Oke semoga bermanfaat Terima kasih banyak Selamat siang, selamat sore, selamat malam Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati